Indonesia Raya Tunjungan dari kawan lama, dari kawan lama kita Unsur pimpinan dari Partai Keadilan Sejahtera Saya ucapkan terima kasih Ustadz Salim Segaf Al-Jufri Sebagai Ketua Majlis Suruh PKS Kemudian Dr. Ahmad Karyawan Sebagai pelaksana harian Presiden PKS Karena Pak Saiku sedang kampanye di Jawa Barat Hadir, Sekretaris General, Bendara Umum, dan Unsur Pimpinan Semuanya Terima kasih kehadiran di Kartanegara Ini mengingatkan kita masa-masa dahulu Kita juga mulai kerjasama politik kita Katakanlah Persekutuan kita mulai dari Kartanegara Ya sekian tahun yang lalu Widup aja Dua ribu berapa? Dua ribu? Dua ribu berapa? Dua ribu berapa? Dua belas ya Dua belas ya Jadi kita dulu bukan sekutu Tapi segajah Dan kemarin Kita Apa? Mereka Ada pilihan Berbeda Kita tidak masalah Mereka izin berbeda Kita juga Tetap Bersahabat Itulah Yang kita inginkan Politik di Indonesia Politik Yang selalu Menjunjung tinggi Saling menghormati Begitu selesai pertandingan Kita Kembali menjalin Kerjasama Kita sama-sama ingin Yang terbaik Untuk rakyat kita Kita sadar Politik Harus Sadar Harus Fahami Kewajiban kita Yang mendahulukan Dan mengutapakan Kepentingan rakyat kita Dan karena itu Setiap upaya Menjalin kerjasama Adalah Sesuatu yang Sangat kita Hargai Dan junjung tinggi Dan saya sangat terima kasih Kehadiran Kawan-kawan kita Dipimpin langsung Oleh Ustadz Salim Langsung Ketua Majlis Suronya Sahabat Lama kita Sebetulnya Kita sebetulnya Kontaknya itu sering Hanya sering Juga tidak di depan Media Tapi kali ini Kita memandang perlu Untuk Menjelaskan Keseluruh Hal layak Bahwa Kita Bertekad Untuk kerjasama Bertekad Untuk berbuat Terbaik Untuk bangsa Dan rakyat kita Saya kira itu dari saya Terima kasih Saya persilahkan Ustadz Salim Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Warokatuh Kalam sejahtera Untuk kita semua Selamat sore Alhamdulillah Suri hari ini Kami Rombongan dari Partai Keadilan Sejahtera Saya sebagai Ketua Majlis Surah Berstilatur Rahim Kepada Bapak Presiden Terpilih 2024 2029 Bapak Prabowo Subianto Terima kasih Atas Penerimaan tersebut Penerimaan kami Di tempat yang Yang dihadiri oleh Perkan-perkan wartawan Semuanya Yang kedua Kami mengucapkan Sekali lagi Dan bahkan yang kedua Kepan selamat Atas terpilihnya Bapak Sebagai Presiden Republik Indonesia 2024 2029 Terliling doa Bapak selalu Diberikan kesehatan Keafiatan Kekuatan Untuk memimpin Bangsa Dan negara Tercinta ini Dekan-dekan wartawan Yang saya hormati Tadi sudah dijelaskan Hubungan EKS Dengan Bapak Prabowo Subianto Partai Gerinda Hubungan yang sangat panjang Dan sangat dalam Bahkan terbangun Satu Hubungan batin Yang sangat terat sekali Tauh dirempar Di pantai Belawan Rame Berterbangan Burung berpati Jauh sudah Kami berjalan Namun Hubungan Yang indah Tersebut Tetap di hati kami Jadi hubungan Batin Tidak bisa dilupakan Olehnya itu Kehadiran kami Di sini Ada beberapa hal Yang kita bahas tadi Yang pertama Tadi sudah dijelaskan Kita selalu akan Mengokohkan Persatuan dan Kesatuan bangsa Yang mewujudkan Stabilitas politik Nasional Yang pokoh Dan kuat Untuk bersama-sama Kita menghadapi Semua tantangan Dari dalam Walaupun Dari luar negeri Yang kedua Untuk mewujudkan Cita-cita pendiri Bangsa Di negara yang Sangat maju Mungkin ini Tidak mungkin Dikelola oleh Satu dua Kelompok saja Tapi seluruh Komponen bangsa Harus bersama-sama Dengan niat yang Ikhlas Hati yang Benar-benar Punya Keinginan yang Luar biasa Untuk bersama-sama Kita menghadapi Permasalahan-permasalahan Tersebut Yang ketiga Kalau kita melihat Situasi dunia Ya semua kita Melihat Bagaimana Kondisi yang Tidak menentang Masalah keamanan Semua itu Membuat kita harus Ya Membuat kita Semakin solid Contoh yang terjadi Di Rusia Ukraina Bahkan Agresi Sionis Israel Kepada bangsa Palestina Semua itu Membuat kita juga Harus Berfikir Secara Komprehensif Bagaimana Bangsa yang Besar ini Bisa menghadapi Itu semua Karena pasti Dampaknya kita Rasakan Dan yang terakhir Kita sebagai Bangsa besar Secara Teritorial Secara Penduduk Secara Kekayaan Alam Ya kita ingin Bangsa kita ini Jadi leader Di kawasan Pemimpin di kawasan Ya Dan saya melihat Ya Oh Sudi yang termampu Untuk menjadi Pemimpin leader Di kawasan ini Dan yang kedua Kita harus juga Memberikan warna Di dunia Dalam arti Ya Peperangan yang terjadi Dan kita tahu Salah satu tujuan Terbentunya negara Kesatuan Republik Indonesia Ikut dalam Ketertiban Menertiban dunia ini Apalagi Kalau sampai terjadi Ya Kedamaian Di sekian Banyak titik Di dunia ini Bahkan yang kita Berharap Agar juga Bangsa ini Bekerja keras Untuk mewujudkan Keperdekaan Sudara-sudara kita Di Palestina Dan itu Ada dalam Konstitusi kita Kalau itu terwujud Saya yakin juga Negeri yang Sama-sama kita cinta ini Tidak akan dilupakan Oleh bangsa Palestina Mereka punya hak Untuk meraih Kemerdekaan Sebagaimana Ketika kita Merdeka Mereka lah Yang pertama Memberikan Apresiasi Bahkan menerima Pemberdekaan Bangsa Indonesia Jadi itulah Semua yang membuat kita Semangat Untuk bersama-sama Bergabung Dalam pemerintahan Bapak Presiden Bapak Bapak Prabowo Supianto Itulah yang kita inginkan Karena semua ini Alasan yang kuat Kita bergabung Di pemerintahan Bapak Prabowo Supianto Olehnya itu Sebagai penutup Saya akan memberikan Satu pantun Bapak Kalau tak ada Kapal Penisi Manalah Sanggup Kita arungi dunia Kalau lah kami Tidak berkoalisi Manalah Sanggup Majukan bangsa Nah itu Jadi kita kan Kita berkoalisi Insya Allah Kita akan Majukan bangsa Indonesia Mencapai Cita-citanya Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Saya hanya punya Satu pantun Untuk PKS Satu Dua Jempaka biru Tiga empat Dalam Jambangan Kalau mendapat Kawan baru Kawan lama Dilupa Jangan Saudara anda baru saja Menyaksikan pertemuan Antara PKS Dengan Presiden Terpilih Prabowo Subianto Tadi kita sudah Saksikan bersama Pernyataan Dari Ketua Majelis Shuro PKS Salim Segaf Al Jufri Yang menyatakan Soal Koalisi Antara PKS Dengan Pemerintahan Terpilih Ayo Iya Bapak 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 Bapak